Sementara itu, Good People di Pelabuhan Tanjung Priok mudik gratis yang digelar Kementerian Perhubungan Banjir Peminat. Tidak hanya lewat laut, pengiriman sepeda motor gratis juga disediakan oleh PT KAI. Pemerintah melalui Ditjen Perkereta Apian dan PT KAI, memfasilitasi para pemudik yang hendak gunakan sepeda motor dengan mengangkutnya secara gratis. Dalam pemberangkatan perdana, sebanyak 153 sepeda motor diangkut melalui Stasiun Jakarta Gudang Tanjung Priok dengan dua rangkaian kereta api. Namun untuk bisa mendapatkan fasilitas gratis ini, para calon pemudik harus memenuhi beberapa persyaratan. Baik, yang pertama mereka harus melakukan pendaftaran, baik pendaftaran maupun secara online ataupun secara langsung nih di stasiun-stasiun. Yang kedua mereka juga harus memiliki tiket terlebih dahulu. Nah bagi calon peserta motis yang memang ingin ikut motis, namun belum memiliki tiket KA, disediakan juga fasilitas pembelian tiket KA khusus bagi calon peserta motis. Berdasar data, sejak dibuka pendaftaran pada tanggal 25 April silam, tercatat sebanyak 2.524 sepeda motor akan dikirim ke beberapa stasiun tujuan. Dan 2.238 sepeda motor didaftarkan untuk arus Bali. Good people, sepertilah suasana yang berada di stasiun Jakarta Gudang, di Jakarta Utara, saat ini sedang ada proses packaging sepeda motor yang mana meliputi dari bagian depan, samping, atas maupun bawahnya, sehingga seluruh sepeda motor ter-cover dengan aman. Dan sepeda motor ini nantinya akan dikirimkan ke beberapa daerah di Indonesia. Serta good people, semua sepeda motor ini sudah memenuhi persyaratan dari tes fisik hingga kelengkapan dokumennya. Adanya fasilitas gratis ini mendapat sambutan yang baik dari para calon pemudi. Kesannya menarik sih, karena dengan adanya mudik gratis ini dapat mengurangi kepadatan di jalan ya. Untuk pesannya mungkin lebih bisa ditingkatkan lagi untuk kautanya, dan mungkin lebih diperpanjang lagi untuk di arus baliknya. Alikan kepadatan pemudik yang menggunakan sepeda motor. Kementerian Perhubungan Gelar Mudik Sepeda Motor gratis. Berlokasi di terminal penumpang Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Satu persatu pemudik mulai memasuki kapal Dobon Solo. Namun sebelumnya petugas memeriksa satu persatu kendaraan yang akan digunakan. Sebab ada beberapa syarat yang harus dipenuhi jika naik kapal penumpang ini. Yakni bahan bakar pada tangki kendaraan maksimal 1 liter, tanda bukti vaksin, dan juga dokumen lainnya. Mudik sepeda motor gratis via laut dengan KM Dobon Solo pada Ramadan tahun ini tercatat diikuti 317 sepeda motor dan 686 penumpang untuk tujuan Semarang, Surabaya. Selain KM Dobon Solo, mudik gratis akan digelar lagi pada 29 April mendatang menggunakan kapal cermai. Tim Liputan melaporkan untuk NET.